Di mana pemerintah kembali membuka geran ekspor batubara secara bertahap mulai 12 Januari 2022 mendatang. Lantas bagaimana dampak kebijakan ini terhadap emiten produsen batubara ke depannya? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Nanti ada berapa belas kapal yang sudah diisi batubara. Setelah diverifikasi malam ini besok akan sudah dilepas. Kemudian nanti kapan mau dibuka ekspor secara bertahap kita lihat mulai rabu. Berarti pembukanya secara bertahap ya Pak? Mulai rabu ya Pak. Diperbolehkannya. Kemudian kita benahin banyak betul ini. Jadi nanti PLN tidak ada lagi FOP. Pemerintah melalui Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan kembali mengizinkan ekspor batubara secara bertahap. Di mana kebijakan tersebut akan dimulai dan dievaluasi mulai rabu 12 Januari 2022. Menurut Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan, kebijakan pembukaan kembali ekspor juga karena masa krisis pasokan batubara sudah terlewati. Luhut juga mengatakan pemerintah tengah melakukan banyak pembenahan dalam kegiatan ekspor khususnya terkait dengan pasokan batubara untuk PLN. Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan Suha Hasil Nazara mengakui, batubara merupakan salah satu komoditas ekspor yang vital dan bahkan menjadi ladang bagi devisa negara. Namun juga harus dicarikan solusi jangka menengah dan panjang. Di mana kita tetap batubara sebagai suatu komoditas yang diekspor itu nanti tetap bisa memenuhi kebutuhan domestik, namun juga bisa tetap untuk memenuhi permintaan ekspor yang menghasilkan devisa. Di sisi lain, pengamat pasar modal Rizka Afriani kepada AIDX Channel menilai kebijakan dibukanya kembali keran ekspor menjadi sentimen positif bagi emiten produsen batubara di tengah kenaikan harga yang signifikan saat ini. Menurut Rizka, dengan dibukanya kembali ekspor emiten batubara oleh pemerintah akan ada peningkatan pendapatan dari emiten produsen batubara dan kerjasama sebelumnya dapat berjalan kembali sesuai kontrak yang ada. Hal itu karena larangan ekspor yang sebelumnya diperlakukan memberikan dampak negatif kepada emiten batubara seperti demurej, pembatalan tongkang dan kapal, serta penalti dari perusahaan pengguna. Untuk saat ini Rizka merekomendasikan BAI untuk tiga saham emiten produsen batubara, yakni Indika Energi, Indo Tambang Raya Megah, serta PT Bukit Asa. Senada dengan Rizka, equity analis Indo Premier Sekuritas juga menilai pembukaan kembali keran ekspor batubara akan berdampak positif bagi emiten produsen batubara. Hal itu karena dengan kembali de-ekspornya produk batubara, maka pendapatan emiten akan kembali normal sesuai dengan target. Dari Jakarta Tim Liputan IDX Channel Terima kasih telah menonton!